Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan mengenai Persiapan untuk sholat yang khusyuk Allah SWT berfirman Orang yang bersungguh-sungguh Pada agama kami Nisjaya akan kami Tunjukkan Kepadanya jalan kami Maksudnya jalan Allah Dan Allah menolong orang-orang yang berbuat kebaikan Surat Al-Angkabut Ayat 6-9 Kita berkeyakinan ya Dari firman yang barusan disebutkan Di atas Kita mengharapkan untuk Supaya sholat kita itu Diterima Atau mendapatkan pahala Karena Hampir setiap kita melakukan sholat Ada noktah-noktah Atau kelalaian Yang mengganggu hati Namun demikian Bagi orang yang bersungguh-sungguh Hendak mendapatkan sholat yang sempurna Tersebut Untuk mendapatkan Sholat sempurna Tersebut Bertahun-tahun Syariat yang dipelajarinya Sekian lama Lafaz yang benar Hapalannya Di luar kepala Juga sekian banyak buku-buku Penjelasan sholat yang dibaca Namun Apa yang terjadi Soal Kekusuhan Di dalam sholat ini Masih merupakan Persoalan batin yang pelik Karena Hal ini terkait dengan Sangkut paut dengan hati Sedangkan masalah hati adalah Urusan Allah semata Kecuali Terhadap orang-orang yang diriduhnya Mencari Jalan Keridoannya Itulah tujuan pokok Dari kita mempelajari Persiapan Menuju Pada sholat yang husu Mengingat pentingnya Dan mulianya masalah ini Mungkin masih Kurang Dari yang Bisa diharapkan Tapi Setidak-tidaknya Kita Bisa mengambil pelajaran Dari hal-hal yang kita anggap Baik Dan kepada Saya sendiri Terutama Menasehatkan kepada saya sendiri Dan kita semualah ya Yang sudah Berumur Tetapi melakukan sholat itu Belum Bersungguh-sungguh Ataupun Melakukan sholat itu Hanya Ya sekedarnya saja Nah Marilah kita sama-sama Mempelajarinya Tentang Kebenaran Dengan Kalimat Allah Wa'ani'buduni Hazaz sirotu mustafin Dan Hendaklah kamu Menyembahku Inilah jalan yang lulus Quran surat yasin Ayat 61 Jadi ada orang yang Beranggapan Tidaklah perlu katanya ya Kekusuhan Itu dipelajari Karena dia Akan datang bersama Lanjutnya Usia Ya sebenarnya Ini Merupakan Sifat yang Spekulasi Oleh Karena itu Kita lah Jangan Menguk Seperti orang Yang memperjudikan Nasib Karena tidak Selalu Ya Bertambahnya Usia Seseorang Sejalan Dengan Bertambahnya Husu Ya karena kita Semakin Uzur Atau semakin tua Itu Terkadang Banyak lupa Di dalam Solat aja Kadang kita Lupa Ini rekaat keberapa Atau Tadi saya Sudah baca Fatihah Belum Bahkan Semakin Bertambah usia Itu Semakin Semakin banyak Lupa Nah oleh Karena kita Marilah kita Mempelajari Bagaimana Mencapai Solat Yang Husu Jadi Ada Semacam Perbahasa Ya Yang berbunyi Men Sebah Alas Sayin Syaba Walehi Barang Siapa Melalui Mudanya Dalam Satu Keadaan Maka Ia akan Melalui Tuhannya Dalam Keadaan Itu Pemirsa Yang Dirahmati Allah Kehidupan Kita Ini Seperti Orang Yang Sedang Berlayar Jauh Dan Orang Yang Harus Berlayar Jauh Tentunya Mempunyai Azal Memiliki Persiapan Untuk Bekal Begitu Juga Kita Di Dalam Mencapai Solat Yang Husu Ini Pengertian Tentang Solat Husu Sebagaimana Dipirmankan Allah Kul Ini Umir An Abud Allah Muhlison Lahud Din Katakanlah Sesungguhnya Aku Diperintahkan Menyembah Allah Dengan Tulus Ikhlas Beragama Karenanya Semata Dan Ayat Inilah Yang Menjadi Pokok Utama Kita Di Dalam Masalah Yang Husu Pada Hakikatnya Pengertian Solat Yang Husu Itu Telah Terkandung Dalam Ayat Tadi Tetapi Menurut Kenyataannya Yang Ada Akibat Kita Manusia Dilengkapi Dengan Rasa Yang Sikap Ragu Ragu Maka Apa Apa Yang Kita Lakukan Dalam Solat Untuk Mencapai Katakanlah Solat Yang Husu Itu Belum Terpenuhi Pengertian Husu Ialah Menyengaja Ikhlas Dan Tunduk Lahir Dan Batin Dengan Menyempurnakan Keindahan Bentuk Sikap Lahirnya Serta Memenuhinya Dengan Kehadiran Hati Kesadaran Dan Pengertian Atau Pentak Rivan Segala Ucapan Dan Bentuk Sikap Lahir Menyengaja Spat